Assalamualaikum, selamat datang di Perkuliahan Hukum Internasional bersama saya Satria Unggul Wijaksana Prakasa, Desen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topik tentang penyelesaian sengketa internasional ini menjadi sangat krusial di dalam rangka pembahasan kita terkait dengan International Dispute Mechanism. Di dalam konteks International Dispute Settlement Mechanism kita mengenal secara garis besar ada mekanisme penyelesaian secara hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa secara politik. Kedua-duanya saling berkaitan karena penyelesaian sengketa di dalam kerangka hukum internasional itu suatu hal yang sangat unik dan tidak bersifat tunggal dan bagaimana kemudian hadirnya penyelesaian sengketa internasional ini di dalam rangka atau di dalam kerangka how to maintenance of international peace and security atau bagaimana untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan mandat berdirinya PBB itu sendiri atau di dalam kerangka piagam PBB. Kawan-kawan jika kita membahas tentang penyelesaian sengketa internasional maka dia masuk dalam konteks spektrum penyelesaian sengketa secara umum di mana penyelesaian sengketa ini dilakukan antara subyek hukum khususnya dalam konteks ini adalah subyek hukum internasional atau bisa kita bicarakan penyelesaian sengketanya di dalam konteks ini adalah antar negara atau state conflict atau sengketa yang dialami oleh negara. Kenapa sengketa yang dialami oleh negara? Karena kita tahu negara merupakan subyek hukum internasional tertinggi di mana di dalam penyelesaian sengketanya nantinya akan menghadapi situasi yang cukup menarik karena harus melibatkan state representative dan mekanisme yang ditunjukkan oleh PBB maupun mekanisme yang ditunjukkan di dalam kerangka bilateral itu kemudian menjadi rules-based systemnya. Apalagi kalau kita membicarakan tentang ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu lembaga atau organisasi internasional yang capable dan dirujuk di dalam rangka bagaimana kemudian menyelesaikan sengketa antar negara di dalam kerangka hukum internasional. Walaupun negara sebelum masuk ke mekanisme penyelesaian sengketa di bawah ICJ kemudian diberikan opsi-opsi penyelesaian sengketa secara diplomatik maupun penyelesaian sengketa dalam kerangka regional. Hal ini untuk menghindari dampak dari penyelesaian sengketa tersebut yang berimplikasi terhadap kedaulatan dan jurisdiksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Artinya dalam konteks ini penyelesaian sengketa internasional itu melibatkan pemerintah, lembaga, jurisperson, atau individu dalam bagian dunia yang berlainan. Itu adalah esensi dari sengketa internasional atau International Dispute Settlement. Sementara sengketa secara umum, dia penyelesaian mengenai fakta, hukum, politik di mana tuntutan pernyataan salah satu pihak ditutup balik atau diingkari pihak lawan. Ada jawab jinawab dan lain sebagainya. Itu semua kalau dalam kerangka sengketa secara umum. Tapi kalau sengketa secara internasional, dia memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dari aspek yang lainnya. Artinya di sini penyelesaian sengketa secara damai merupakan sesuatu hal yang bersifat imperatif atau harus diutamakan. Mengapa? Karena fungsi di dalam konteks internasional relation seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah bagaimana untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan mandat dari pihak BPP. Di dalam pihak BPP ini, kita bisa rujuk ada di pasal 33 dengan cara negosiasi, mediasi, inquiry, dan konsiliasi. Atau penyelesaian secara non-adjudikasi, itu bisa kita sebut, atau penyelesaian secara politik atau diplomasi. Juga disediakan mekanisme secara juridis atau adjudication mechanism yang bisa ditempu oleh negara pihak melalui International Court of Justice yang seperti saya sampaikan tadi, atau Permanent Court of Arbitration, PCA, atau Ad Hoc Arbitration Tribunal yang akan ditentukan atau disepakati oleh para pihak. Ada juga sebenarnya mekanisme dengan cara kekerasan, misalkan intervensi, lalu blokade damai atau kita kenal embargo, reprisal, atau restorsion, dengan cara penarikan hubungan diplomatik dari suatu negara, atau war on non-war armed action, atau perang. Dulu memang sebelum penyelesaian sengketa internasional itu dilakukan di dalam kerangka BPP, atau di dalam kerangka tujuan damai, perang merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipilih oleh negara yang berkonflik, karena belum ada mekanisme peradilannya. Namun setelah berakhirnya perang dunia ke-1, dilanjutkan dengan berakhirnya perang dunia ke-2, maka penyelesaian secara damai itu sesuatu hal yang diarus utamakan. Dan ini kemudian menjadi titik tekan bahwa negara diharapkan untuk menghindari berbagai macam tindakan-tindakan yang mengarah dari upaya kekerasan atau upaya yang menimbulkan ketegangan atau resistensi di dalam konteks hubungan internasional. Dan penyelesaian secara damai itu merupakan titik berat dari pembahasan kita di dalam paparan ini. Dasar hukumnya ada di dalam pasal 1, konvensi tentang penyesaian sengketa secara damai, atau kita kenal konvensi Den Haag 1907. Lalu ada pasal 2, ayat 3, juntuh pasal 2, ayat 4, juntuh pasal 33 dari biaya PPP atau UN Charter. Termasuk ada Declaration on Principles of International Law concerning friendly relation and cooperation among states in accordance with the UN yang disepakati pada 24 Oktober tahun 70, serta Deklarasi Manila di tahun 1982. Artinya penyelesaian secara damai dalam konteks ini dan konsisten kami sampaikan, saya sampaikan, dan juga banyak scholars dari hukum internasional lain menyebutkan bahwa itu merupakan suatu langkah keharusan. Karena negara diupayakan atau diharuskan atau diwajibkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan menahan diri di dalam rangka penggunaan senjata dan kekerasan yang itu kemudian memacu dari konflik bersenjata yang kemudian akan mempengaruhi situasi perdamaian dan keamanan internasional itu sendiri. Sehingga kerangkanya dalam konteks ini adalah tadi ada dua, secara garis besar ada dua mekanisme, yang pertama adalah mekanisme non-adjudikasi atau mekanisme diplomatik, politik, dan kedua adalah mekanisme hukum atau adjudication mechanism. Walaupun sudah ada langkah-langkah penyelesaian sengketa secara damai, namun faktanya penyelesaian secara damai itu tidak selalu menjadi opsi utama yang dilakukan oleh negara di seluruh dunia. Karena faktanya negara-negara di seluruh dunia lebih beberapa memilih jalan kekerasan, misalkan menggunakan cara perang, lalu blokade damai atau embargo, serta cara-cara lain yang merujuk kepada upaya kekerasan. Padahal itu sangat diharapkan oleh mekanisme internasional untuk dihindari. Jika mau menjaga perdamaian dan keamanan internasional, seharusnya pemilihan penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme adjudication, maupun non-adjudication merupakan suatu langkah yang harus ditempuh. Artinya dalam konteks ini, ada prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional, di mana yang pertama, negara tidak akan menggunakan ancaman kekerasan, lalu prinsip-prinsip non-intervensi, yang itu juga diatur di dalam bab 7 dari piagaan PBB, atau bisa dilihat di pasal 55 dari piagaan PBB, lalu persamaan hak dan menentukan nasibnya sendiri, atau right to self-determination, yang juga sangat dihormati di dalam konteks international relation, lalu persamaan kedaulatan negara, kemudian kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial sebuah negara, ditunjang dengan good faith di dalam rangka hubungan internasional yang semakin baik, serta keadilan dan kerangka hukum internasional yang bersifat tidak memihak atau impartiality. Itu semua merupakan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional yang wajib diharus utamakan oleh negara-negara beradab. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sengketa secara adjudikasi maupun non-adjudikasi atau diplomatik politik. Perbedaannya adalah sengketa hukum atau sengketa melalui meganisme adjudikasi, negara mendasarkan tututannya atas dasar ketentuan yang ada di dalam perjanjian internasional atau satu hal yang telah diakui sebagai kebiasaan internasional atau customary of international law. Itu semua menjadi dasar material, dasar penuntutan dari suatu negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ambil contoh, in the current situation, misalkan Gambia kemudian melakukan gugatan kepada Myanmar yang dianggap bertentangan dengan Konvensi Antigenosida 1946 dan Tatu Taroma 1998 atas kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar. Pun halnya seperti para pihak yang lainnya, Myanmar memiliki hak untuk menjawab atau right to replay yang itu dibuktikan atau dilakukan oleh pemimpin Myanmar pada saat itu yaitu Aung San Suu Kyi yang menjawab segala macam proses buntutan yang dilakukan oleh Gambia. Dan itu merupakan satu hal yang wajar dan lumrah di dalam konteks sengketa secara hukum. Karena di antara kedua belah pihak diberikan akses untuk mendalilkan argumen yang mereka anggap memiliki kebenaran di dalam konteks hukum internasional. Dan itu dapat di-challenge melalui pembuktian-pembuktian dan pendekatan mekanisme hukum internasional yang ada. Pun halnya negara-negara lain, misalkan kalau mau bersengketa di ICJ, misalkan di dalam konteks sengketa perbatasan, delimitation zone, atau hal-hal lain yang berkenaan dengan status diplomatik, atau hal-hal yang berkenaan dengan arm, konflik, atau kekerasan dan perang. Itu semua juga dapat disengketakan melalui ICJ yang melandaskan kewenangannya berdasarkan statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute, yang mana negara-negara dapat memiliki mekanisme tersebut. Atau mekanisme arbitrase, atau mekanisme peradilan ad hoc, semuanya sama-sama diberikan akses oleh mekanisme hukum internasional di dalam rangka agar betul-betul in line di dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sengketa secara politik, sengketa di mana negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-juridis, ambil contoh misalkan penyanderaan korps diplomatik oleh konsuler di Teheran di tahun 1980, yang itu kemudian marak terjadi di dalam konteks hubungan diplomatik dan konsuler, atau jika kita bisa lihat, pemutusan hubungan diplomatik, itu yang sering terjadi. Misalkan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Brazil ketika di awal pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014-2016 untuk eksekusi mati warga negara Brazil yang ada di Indonesia. Pemutusan hubungan diplomatik itu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai akhirnya hubungan diplomatiknya kembali pulih. Atau misalkan kita ambil kasus yang terjadi di Malaysia ketika kita membicarakan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara setelah atau pasca meninggalnya Kim Jong-nam di Kuala Lumpur International Airport. Pada saat itu hubungan Korea Utara dan Malaysia bersetegang. Dan nyatanya kemudian di dalam beberapa tahun terakhir kembali, kembali erat, walaupun di dalam perkembangannya juga kembali renggang. Akibat tindakan atau dugaan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara di mana Malaysia dianggap menyembunyikan kriminal yang berkeluarga negaraan Korea Utara. Seperti itu. Artinya di dalam konteks hubungan internasional, sengketa secara politik itu sering terjadi. Sengketa tersebut bisa dikategorikan sebagai sengketa diplomatik. Ada perbedaan cara penyelesaian tentunya. Penyelesaian secara politik hanya berupa usul-usul yang tidak mengikat tetapi tetap memperhatikan kedaulatan negara. Karena sengketa bukan kepada internasional law, buat also penyelesaian sengketanya adalah di dalam kerangka politikal atau internasional politik. Dan penyelesaian secara hukum, dia terbatas pada ruang lingkup pembuktian-pembuktian, dalil-dalil yang kemudian di-challenge atau di-uji ketika berhadapan di dalam konteks mahkamah internasional atau di dalam konteks mekanisme adjudikasi yang ditunjuk oleh negara pihak. Penyelesaian secara politik ada tiga poin. Penyelesaian dalam kerangka antar negara, penyelesaian dalam kerangka PPP, dan penyelesaian dalam kerangka organisasi internasional. Walaupun penyelesaian secara politik atau diplomatik itu sesuatu hal yang tidak mengikat atau non-binding instrumen, namun sengketa secara diplomatik itu sebenarnya diutamakan di dalam kerangka penyelesaian sengketa di bawah mekanisme PPP. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian. Apabila suatu negara mau melakukan gugatan ke mekanisme peradilan internasional, selalu di dalam proposal gugatannya telah dibuktikan bahwa di dalam proses perundingan bilateral, mereka gagal, di dalam proses pelibatan pihak-pihak ketiga melalui mekanisme negosiasi, mediasi, dan good advisors, jasa-jasa baik, mereka juga gagal. Melalui mekanisme regional, apabila kedua negara ini di dalam suatu organisasi regional, katakanlah ASEAN atau Uni Eropa, dan lain sebagainya, kemudian mereka juga gagal, baru kemudian gugatan ke ICJ itu dapat dipilih oleh para pihak. Artinya perundingan diplomatik ini merupakan sesuatu hal yang harus didahulukan. Karena perundingan diplomatik ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Melalui pertemuan wakil-wakil negara, Menteri Luar Negeri, Duta Besar, atau mereka yang ditugaskan secara khusus melalui letter of full power untuk membuat kesepakatan bilateral agreement atau multilateral agreement untuk menyelesaikan sekitar tersebut. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan pelibatan pihak-pihak ketiga di dalam kerangka good advisors atau jasa-jasa baik, atau mediasi, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang kemudian dilakukan di dalam kerangka sengketa internasional yang terjadi atau sengketa internasional yang dilakukan kemudian dapat diatasi dengan baik. Pihak ketiga ini jelas adalah pihak yang dianggap non-partisan, diada di tengah-tengah, dan dianggap objektif, sehingga mampu mempercepat keputusan atau kesepakatan-kesepakatan perundingan yang diharapkan oleh para pihak. Jasa-jasa baik atau good advisors tadi, intervensi negara ketiga yang merasa dirinya wajar untuk membantu penyelesaian sekitar antar kedua negara. mediasi, campur tangan yang lebih nyata, karena tidak hanya lobby-lobby di luar meja atau di belakang meja, namun secara langsung mereka, pihak yang menjadi mediator, kemudian hadir di dalam proses perundingan yang dilakukan. Atau angket. Opsi ini diberikan ketika kita membicarakan sengketa atau mekanisme diplomatik di dalam kerangka PBB. Biasanya ini terjadi di majelis umum, di mana memberikan dasar kuat dalam perundingan, data-data dan objek dari penyebab konflik, perundingan, kemudian pihak yang berkepentingan, kemudian saling jawab-menjawab di dalam kerangka mekanisme PBB, dan keputusannya diserahkan kepada mayoritas. Angket ini sangat efektif ketika kita membicarakan konflik Israel-Palestina, misalkan, di dalam kasus beberapa tahun yang lalu. Misalkan, seperti upaya yang dilakukan oleh negara Israel memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem, di mana di majelis umum melalui angket, kemudian upaya tersebut gagal. Dan Israel sampai hari ini tetap memiliki ibu kota yang ada di Tel Aviv, tidak berpindah ke Yerusalem, walaupun beberapa negara sudah memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, seperti Amerika, dan lain sebagainya. Tentu angket ini efektif untuk mengukur sejauh mana keberpihakan masyarakat internasional atau sikap masyarakat internasional terhadap suatu kasus atau suatu persoalan yang diangkat khususnya di mekanisme PBB. Atau konsiliasi dari perkembangan komisi angket yang diatur melalui konvensi, di mana prosedur konsiliasi adalah prosedur politik solusi yang diajukan tidak mengikat dan dapat menjadi rekomendasi. Konsiliasi sebenarnya sama seperti mediasi dan angket, mereka adalah cara-cara politik, namun diatur lebih rapi melalui mekanisme konsiliasi. Komisinya tetap dibentuk setelah berlakunya konvensi. Sementara itu, penyelesaian sengketa dalam kerangka PBB ada tiga hal, organisasi internasional secara universal dan regional, di dalam rangka dan fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan secara damai. Ini adalah salah satu contoh, misalkan di dalam penyelesaian sengketa dalam kerangka hak asasi manusia, ada organisasi-organisasi di bawah PBB, atau kita kenal sebagai UN Buddies, kemudian memiliki kewenangan dan mekanisme sesuai dengan kasus-kasus yang berkembang pada konteks tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang terjadi atau yang ada di dalam kerangka PBB itu sangat terstruktur dan sistematis, serta dapat ditempu oleh para pihak dengan merujuk kepada mekanisme perjanjian internasional yang terkait. Sehingga dapat memahami bagaimana alur kerja dari mekanisme penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut. Ada beberapa langkah untuk penyelesaian sengketa secara damai. Yang pertama adalah observasi pendahuluan. PBB biasanya juga akan mengirimkan suatu tim khusus yang melakukan investigation di dalam rangka pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang nantinya akan dibawa kepada PBB melalui majelis umum atau Dewan Keamanan yang kemudian antara majelis umum PBB dan atau Dewan Keamanan PBB nantinya akan membuat resolusi sebagai mekanisme kerja atau mulai berjalannya kerja dari mekanisme PBB itu sendiri. Atau intervensi dari Dewan Keamanan. Seperti kita ketahui Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 anggota Dewan Keamanan tetap dan 10 anggota Dewan Keamanan tidak tetap yang dipilih secara periodik. Ini tentu juga akan menjadi sangat penting untuk membuat kekuatan eksekutorial dari suatu keputusan internasional. Mengapa penting? Karena hanya Dewan Keamanan PBB yang diberikan legitimasi untuk menggunakan senjata dan alutsista di dalam rangka memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional itu betul-betul terwujud. Komposisinya anggota tidak tetap dan senjata yang masuk di dalam Dewan Keamanan PBB berdasarkan usulan dari anggota PBB yang kedua inisiatif dari Sekretariat Jenderal PBB dan yang ketiga adalah negara bukan anggota PBB yang memberikan hak pendapat. Apabila senjata di Dewan Keamanan itu macet kemudian baru peran majelis umum untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan agar mekanisme Dewan Keamanan dapat berjalan dengan baik. Mengingat di Dewan Keamanan tarikan dari politik internasional itu sangat kuat karena berisi lima negara pemilik hak veto dan sepuluh negara Dewan Keamanan tidak tetap tentu prosesnya berjalan dengan alot maka dari itu peran majelis umum PBB yang biasanya akan memilih majority vote yang berdasarkan situasi dan kondisi yang pasti negara-negara anggota PBB memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalam rangka membuat keputusan tersebut dapat menjadi suatu intervensi yang memudahkan langkah untuk mempercepat terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional itu sendiri. Khususnya terhadap situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan seperti agresi konflik bersenjata kemudian embargo dan isu-isu tentang keamanan internasional lainnya. Intervensi majelis umum PBB itu akan bekerja. Penyelesaian dalam kerangka organisasi regional ini juga ditunjuk di chapter 7 dari pihak PBB di mana ketika perjanjian bilateral itu gagal maka penyelesaian melalui mekanisme regional itu wajib dilakukan khususnya bagi negara-negara yang berkonflik yang terlipat atau tergabung di dalam suatu organisasi regional tertentu. Ambil contoh misalkan Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara ketika mengalami situasi konflik maka tidak harus atau tidak terlebih dahulu mekanisme PBB yang pekerja tetapi mekanisme ASEAN setelah mekanisme bilateral untuk pekerja gagal mekanisme ASEAN yang pekerja. Jika mekanisme ASEAN gagal baru mekanisme PBB atau UN mekanisme itulah yang pekerja. Itu adalah kerangka yang dibangun berdasarkan chapter 7 dari pihak PBB. Kemudian penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara hukum ini jelas keputusannya mengikat binding didasarkan atas aturan hukum baik aspek formal maupun materialnya. Ini berdampak juga terhadap pengurangan kedaulatan negara di mana negara tidak memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan sengketanya. Karena sengketanya telah didiligasikan kepada mahkamah internasional yang ditunjuk dan bersifat fakultatif dan meliputi juga arbitrase dan mahkamah internasional. Ketika ada keputusan dari mahkamah internasional, maka kekuatan eksekutorialnya kembali ke Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa keputusan dari lembaga internasional organisasi atau mahkamah internasional tersebut dapat berjalan sesuai dengan keputusan dari majelis hakim. Maka dari itu prinsip kehati-hatian itu perlu menjadi suatu langkah yang harus diutamakan oleh negara yang akan membawa sengketa ke mahkamah internasional. Karena ketika negara agree atau consent to be found, sepakat untuk menyelesaikan ke dalam kerangka ICJ atau mahkamah arbitrasi atau mahkamah arbitrasi ad-hoc mereka telah menyerahkan kedaulatannya di dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi kepada mahkamah internasional atau bekerjanya mekanisme internasional tersebut. Arbitrasi internasional dia adalah non-institusional, dia penyelesaian sengketa secara damai. Apa yang membedakan arbitrasi internasional dengan mahkamah internasional? Kalau mahkamah internasional dari aspek formul dan materialnya telah diatur secara rapi. Tapi kalau arbitrasi internasional ada kebebasan untuk menentukan arbiter, untuk menentukan mekanisme peradilannya, termasuk mekanisme hukum acara yang berlaku. Dan ini termasuk waktu yang luwes. Dan ini opsi yang cukup memudahkan bagi negara anggota atau negara yang bersengketa seperti itu. Dalam keputusan sempit, dan pengertian sempit, mohon maaf, arbitrase internasional didasarkan pada keputusan hukum dan pembentukan lembaga judicial permanen. Sekarang arbitrasi internasional yang ada di Den Haag, Permanent Court of Arbitration atau Arbitras Ad Hoc yang ada di seluruh dunia dan ditunjuk berdasarkan mekanisme kesepakatan bilateral antara negara yang berkonflik itu juga memiliki kekuatan hukum yang bisa dianggap memaksa dalam kerangka sebagai dan ini adalah opsi yang sebenarnya bisa dipilih oleh para pihak negara pihak negara yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang capable sesuai dengan apa yang negara-negara yang bersengketa harapkan. Arbitrasi dibentuk sendiri oleh negara yang bersengketa dan dipilih suatu peradilan yang ada keputusan dari kepala negara atau pemerintah asing sehingga ada kebebasan memilih. Choice of law, choice of jurisdiction, ada Lex Logi Forum, dan itu semua adalah akses yang dapat diberikan oleh arbitrase. Kalau mahkamah internasional atau ICG, dia adalah mahkamah yang permanen yang berkedudukan di Den Haag di Belanda. Permanent Court of Arbitration, dia sebenarnya satu kompleks kalau teman-teman simak gambar yang ada menjadi background saya ini adalah ICG, di belakangnya ada Permanent Court of Arbitration yang kedudukannya sama-sama di Fredis Palace di Belanda, di Den Haag. Namun mereka merupakan peradilan yang bersifat terpisah sebenarnya karena memiliki format mahkamah arbitrase, dia permanent, namun komposisi dan tata kerjanya ditentukan oleh para pihak. Bebas dari negara-negara yang bersengketa, sehingga free concern, kesepakatan bersama yang dilakukan oleh negara yang bersengketa. Lahirnya peradilan dimulai dengan pembentukan Mahkamah Arbitrasi Tetap, Permahian Court of Arbitration yang ditunjuk berdasarkan Konfesi Den Haag 1899 dan 1907. Artinya, apa namanya, Mahkamah Tetap dalam artian ini, dia punya list, list LIS Arbiter atau LIS Hakim atau Arbitrasi Tetap, mereka, negara pihak berdasarkan prinsip free concern tadi, dapat memilih para pihak yang dianggap dapat mempercepat penyelesaian sengketa itu. Dulu, di zaman Liga Bangsa-bangsa atau League of Nations atau Selama Perang Dunia Kedua, ICJ namanya Permainan Court of International Justice, namun setelah PWB berdiri di tahun 1945, ICJ, BCIG ya dulu, berubah menjadi ICJ. Kenapa kok berubah? Karena BCIG ke ICJ, ICJ bagian integral dari perselikatan bangsa-bangsa, sedangkan BCIG dulu terpisah dari League of Nations, sehingga keputusannya dianggap tidak efektif. Anggota PBB otomatis juga anggota ICJ, sementara BCIG tidak demikian, di mana anggota Liga Bangsa-bangsa belum tentu anggota BCIG. Dan ICJ lebih bersifat universal, sedangkan BCIG tidak. Dan bukan organisasi pemerintahan. Artinya, BCIG ini dapat dianggap ada yang memiliki dua personalitas atau dua kelamin atau ICJ. ICJ sebagai mekanisme peradilan dan ICJ sebagai organisasi internasional. ICJ sebagai mekanisme peradilan, dia bagian terintegral dari mekanisme yang disediakan oleh PBB. Tetapi kalau ICJ sebagai organisasi internasional, dia bergantung kepada kehendak negara untuk melakukan ratifikasi atau tidak terhadap statuta mahkamah internasional itu sendiri. Ketidakhadiran negara tidak akan menghalangi mahkamah atau ICJ mengambil keputusan. Keputusan mahkamah adalah suara mayoritas hakim yang hadir, bisa menyampaikan dissenting of opinion dan pemaksaan keputusan mahkamah oleh Dewan Keamanan. Itu untuk kekuatan eksekutorial. Reson personai yang dapat bersidang di sana adalah negara yang merupakan anggota PBB atau bukan anggota PBB kalau di pasal 93 ayat 2. Atau ICJ tadi dalam personalitas yang kedua sebagai organisasi internasional, dia dapat bekerjasama dengan organisasi internasional yang lain. Reson materai atau aspek materialnya di pasal 361 semua perkara terkait dengan sengketa antarnegara yang itu harus disepakati melalui kesepakatan bersama antarnegara anggota. Advisory opinion selain melakukan sengketa terhadap suatu konflik yang terjadi antarnegara, ICJ juga memiliki kemenangan untuk memberikan pendapat. Pendapat dalam konteks ini di dalam rangka tafsir terhadap suatu perjanjian internasional atau fungsi konsultasi yang itu dapat diberikan ICJ kepada BBB. Dalam konteks ini, keadaan ICJ dalam alasan politik menjadi pilihan yang dapat dirujuk oleh negara di seluruh dunia akan menjadi mekanisme yang sesuai, yang firm, sehingga dukungan politik internasional itu menjadi satu kata kunci. Alasan teknis, mekanisme hukum acara, dan hal-hal yang berlaku di dalam ICJ itu juga sudah sangat rapi, sehingga negara lebih nyaman untuk membawa sengketanya ke mekanisme ICJ ketimbang memilih peran, termasuk mekanisme hukumnya, alasan hukumnya, karena daya ikat dari putusan ICJ itu sendiri. Sehingga ICJ memiliki peran yang sangat sentral di dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. akhirnya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di dalam paparan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. berkata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.